Berdasarkan monitoring perkembangan iklim di wilayah D.I.E. pada dasarian 3 Mei 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG D.I.E. melalui Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa saat ini seluruh wilayah di D.I.E. sudah memasuki musim kemarau. BMKG D.I.E. memperkirakan musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dan lebih kering serta lebih panas dari tahun sebelumnya yang merupakan dampak dari fenomena El Nino, di mana suhu pada siang hari akan terasa lebih panas dan pada malam hingga pagi hari akan terasa lebih dingin. Berdasarkan pengamatan BMKG D.I.E., untuk musim kemarau akan terjadi hingga dasarian 3 Oktober 2023 nanti, sementara untuk puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus. Khususnya untuk wilayah D.I.E. ini terkena dampak dari fenomena El Nino. Fenomena El Nino ini, prediksi kami, musim kemarauannya akan lebih kering daripada biasanya. Jadi kalau kita rasakan untuk wilayah D.I.E. 2 atau 3 tahun kemarin secara berturut-turut, kemarauannya kemarau basah. Atau pada saat musim kemarau kita merasakan sering terjadi hujan. Tapi kali ini, prediksi kami akan lebih kering daripada kemarin. Nah, kalau lebih kering tentunya pertumbuhan awan-awan akan lebih sedikit daripada biasanya. Sehingga kalau lebih sedikit ini, pancaran sinar matahari yang diserap oleh bumi, dipantulkan kembali itu tidak ada halangan awan. Dan biasanya kalau siang hari akan terik sekali. Dan kalau pada saat pagi hari akan merasa dingin. Atau kalau orang Jawa bilangnya mendideng. BMKG D.I.E. juga telah mengeluarkan peringatan dini terkait meteorologis yang disebabkan kurangnya curah hujan yang berada di kondisi bawah normal dengan jangka waktu yang cukup lama. Seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah dihimbau untuk lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau seperti kekeringan dengan menghemat penggunaan air hingga waspada kebakaran.